DPRD Kebupaten Cianjur ngalakonan di Rapat Paripurna di Rohang Rapat Paripurna DPRD Poisenen Pabeberang. Agenda etara Pate ngabandungan jawaban eksekutif karena pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ngena anda rancang anggaran pendapatan belanja tahun daerah tahun 2018. Sidang Paripurna DPRD Anudil Luguan Kuwakil Ketua DPRD Deden Nasihin dilakonan Poisenen Mangkukna kalawan agenda ngabandungan jawaban eksekutif karena pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ngenaan RAPB di tahun anggaran 2018. Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman medar jawaban eksekutif karena pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ngenaan rancang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018. Dina Jawabanana Wakil Bupati Nembraken, ayah anunteluyukana rincian angka, dina medar nota keuangan, boh pikin pendapatan belanja, boh pembiayaan mangrupa besaran anudiringkas. Ari besaran angka nului gemet secara rinci bisa dilenyepan, dina buku RAPBD Katut Lampiranana, dina posisi akhir RAPBD. Dian tinggitu dina prak-prakan medar nota keuangan, ayah sumber pendapatan anungawengku pendapatan asli daerah nyata pajeg daerah, sarta waragat perimbangan anungawengku waragat bagi hasil pajeg sarta alokasi umum, turta alokasi khusus, fisik, kitudai, non-fisik. Patali jeng IPM anumasi tinggalin di Kabupaten Sejena, Herman Suherman Mandesgen dina tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusaha di Kabupaten Cianjur, Ngaronjat, Senajen Gitu Pembangunan Cianjur bakal satekah pola nguniankun widang pembangunan infrastruktur ekonomi ati kantur takasehatan. Pihak Nami harap dina tahun 2018 jaga, hambalan IPM Kabupaten Cianjur bisa lewih luhur. Janganjur memang tahun-tahun terdahulu kita posisi di bawah, tapi peningkatannya pada tahun 2017 kita levelnya tinggi, memang masih di bawah, tapi peningkatannya dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur lain, kita di atas kalau kita pilihannya. Terus upaya pemerintah Kabupaten Cianjur setiapan untuk peningkatan? Ya, peningkatannya kita kan tadi di era APBD, kita upayakan mendokrak untuk peningkatan IPM infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kita dokrak itu, dan mudah-mudahan seperti yang tahun kemarin, kita bisa peningkatannya lebih tinggi. Sejurunik itu, Wakil DPRD Dede Nasihin Ngeceskin, penilaian jawaban eksekutif bakal dipasrahkan ke fraksi-fraksi DPRD. Dede Nandeskin, RAPBD tahun anggaran 2018 dipiharap bakal lewih pro-rahayat, utamana ngutamakan panggungan dina widang infrastruktur. Tadi eksekutif yang diwakili oleh Wakil Bupati telah menjawab semua hal yang disampaikan dalam, apa namanya, kapal paripunan kemarin, yaitu dari, masukan-masukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Tentunya tadi sudah dijawab dengan tuntas, adapun nanti bagaimana fraksi menanggapi ini, saya pikir itu fraksi-fraksi sendiri yang akan menilai, apakah jawaban dari eksekutif sudah memenuhi dari harapan mereka atau buruk itu, kami persilahkan kepada fraksi masing-masing untuk menilainya seperti itu.